selamat datang 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 ini menu masakan hongkong yang sangat simpel ya oke teman-teman kita potong bahan bumbu ya ini saya kasih ini nanti potong bumbu ini untuk tumis kacang dan nanti masak kembang tahunya ya teman-teman Oke sekarang dipakai gunting ya soalnya kan kalau pakai itu pedes ya ini cabenya cabai kering yang sama karena kami kita potong nih bahan bumbu ini masih ada sisa bahan bumbu sedikit saat masukkan sekalian bau putih tangan saya sakitnya bau putih tangan bau putih tangan bau putih tangan oke oke sekarang potong nah oke kita potong daging sapinya kita potong sampai habis setelah ini kita nanti amarinet kita potong sampai habis oke lah teman-teman nih kembang tahunya saat kembang airnya kita peras airnya oke lah teman-teman nih bahan-bahan untuk masak kembang tahu daging sapi telur ini telurnya nanti untuk goreng kembang tahunya ya temen-temen dan cabai merah bumbunya bang merah bang putih bang bombay jahe pakai bang merah juga nggak apa-apa kacang kacang kedelai itu ya temen-temen udah yang udah di apa dipermentasi itu ya ini kacang kedelai kasih gula gula secukupnya aja dikira-kira jangan dikasih garam soalnya kan kacang kedelai nya tuh udah asin ya oke pertama kita sekarang marinate daging sapinya dulu ya temen-temen saya marit pakai rohiko ini untuk tepung mazena ini untuk daging sapi ya temen-temen nanti daging sapinya itu ini saya kasih 1 sendok teh setelah udah matang baru kita kasih wijen ya temen-temen saya kasih lada ini lada udah habis pakai lada yang oke pakai lada gula sedikit jangan banyak-banyak nanti hangus kalau di goreng ya temen-temen Oke kita aduk-aduk dulu agar tercampur bumbunya setelah ini kasih tepung mazena lalu goreng ya oke kemantau nya saya masukkan ke sini sapras lagi airnya takutnya ke nasi berair ya terus ke sini kasih telur telurnya itu sesuai kebutuhan ya Nisa baru saya kasih tiga ya ini saya kasih dua telur oke kasih tiga telur kasih rohiko sedikit kita sisinya temen-temen kita sekarang kasih tepung mazena ke daging sapi ya temen-temen kita pakai tangan aja deh oke sekarang kita goreng kita goreng ya nombor kita masukkan ke sini semua kita goreng jangan 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 ini rasa menggoreng haging sapi ya sekarang teman-teman kita masak kita masakkan api dulu saya masak ininya apa tuh kembang tahinya dulu ya kita goreng kembang tahinya oke, tangkap ini oke, lakukan kita masak tangkutih, jahe, dan tangkutih ya masukkan sabi kita masukkan semua bahan masukkan dapur kati kasih kasang kedelai ya teman-teman kasih gula kasih roh itu sedikit aja dan lada bebut kita aduk-aduk dulu mantep banget kita tambahin kita sangat bela ya oke lah teman-teman selesai masaknya ini daging sapi masak kembang tahu cabai hijau ini ya mantap sekali dan taburin wijen ya terakhir kasih wijen ya teman-teman oke, terima kasih silahkan dicoba resep simple, sederhana tapi hasilnya joss terima kasih mohon dukungan channel kami channel Sifatimah Kitchen jangan lupa di subscribe like, share, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati